Pemirsa ratusan pedagang kaki lima pasar rangkas bitung Lebak Banten mengamuk dan membongkar pagar seng penutup perlintasan kereta api. Pedagang tidak terima perlintasan kereta ditutup karena menghalangi pembeli yang akan berbelanja ke pasar. Jalan rekaman video amati ratusan pedagang kaki lima pasar rangkas bitung Lebak Banten mengamuk dan membongkar pagar seng penutup perlintasan jalur kereta api. Di Jalan Hardiri Nangun dan Jalan Tintayasa Rangkas Bitung. Para pedagang membongkar pagar seng karena pagar seng menghalangi warga yang akan berbelanja ke pasar. Terlebih menurut informasi yang diperoleh para pedagang, pagar seng tersebut sebelumnya dijanjikan akan dibongkar pada hari Rabu kemarin. Namun karena tak kunjung dibongkar, para pedagang nekat membongkar pagar penutup. Kalau dikasih jalan, berterima kasih saya. Tapi buktinya mana? Enggak ada kan? Buktinya enggak ada. Bohong dong, janji melulu dong, bohong. Janji palsu itu mah. Enggak ada janji, janji aja. Jangan janji pokoknya mah, buktikan dulu. Yang penting mah dibuka aja. Mulai 1 Agustus lalu, Dirjen Perkereta Apian menutup perlintasan keretas bidang di Jalan Hardiri Nangun dan Jalan Tintayasa. Rencananya akan dibangun cembatan penyeberangan. Penutupan perlintasan keretas bidang ini mendapat penolakan keras dari PKL Pasar Rangkas Bitung. Perwakilan pedagang sudah berdialog dengan DPR di Lebak. Namun penutupan perlintasan keretas bidang tetap berlanjut, hingga akhirnya dibongkar paksa oleh para pedagang. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, AY News, melaporkan.